Kelompok Houti Yaman mengklaim telah melancarkan serangan kedua kapal di Teluk Aden dan satu di Samudera Hindia. MSC Diego dan MSC Gina diserang dengan rudal balistik dan drone di Teluk Aden. Hal tersebut diungkap jurubicara Houti, Yahya Sari. Sari mengklaim serangan terhadap kapal-kapal di Teluk Aden merupakan milik Israel. Namun, ia tak memberikan perincian lebih lanjut soal klaim tersebut. Di sisi lain, Pusat Informasi Maritim Gabungan yang dipimpin Amerika Serikat, AS, mengatakan dua serangan rudal terjadi pada hari Selasa awal pekan ini. Pasukan Israel sendiri mulai mengerahkan tim untuk melakukan penyerangan terhadap Rafah pada Senin pekan ini. Disebutkan tak ada kapal yang terkena serangan tersebut dan awak kapal selamat, dikutip dari Al-Jazeera, Sabtu-Tanggal 11 Mei tahun 2024. Pusat Informasi yang merupakan koalisi negara-negara yang merespons serangan Houti terhadap pelayaran di Timur Tengah, mengatakan bahwa kapal-kapal tersebut kemungkinan menjadi sasaran karena dianggap berafiliasi dengan Israel. Kedua kapal tersebut adalah kapal kontainer berbendera Panama yang beroperasi untuk sebuah perusahaan yang berbasis di Jenewa, menurut kantor berita The Associated Press. Houti mengaku menabrak kapal kontainer ketiga, MSC Vitoria, di Samudera, Hindia. Sari memperingatkan awal bulan ini bahwa kelompok tersebut akan menargetkan kapal-kapal yang menuju pelabuhan Israel di daerah manapun yang dapat dijangkau. Houti mengatakan keputusan itu akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. selamat menikmati. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.